Ini namanya kalau dalam Feng Shui Ciela, rumah ini bisa membawa rejeki. Oh iya? Kenapa? Karena. Ini dia kamarnya Sof, Viala Chuba. Keren banget sih Sof. Agak berantakan. Ini bener-bener, ya ini lo banget sih, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di Rumpi, Rumah Impian. Nah, kali ini gue udah berada di rumahnya Sofiala Chuba. Yang adalah salah satu artis senior ya. Karena udah lama malang melintang di dunia hiburan. Dan gue ngefans banget sama dia. Sampai saat ini, wajahnya gak berubah. Always cantik dan bodinya juga tetap selalu terjaga. Jadi dari dulu sampai sekarang, tetap langsing aja seperti itu. Ini kita lihat nih rumahnya. Sesuai dengan orangnya. Orangnya langsing, rumahnya juga langsing. Nah, kita lihat tuh. Semua eksteriornya udah terlihat asri ya. Banyak pohon-pohonan. Dan ini salah satu eksterior yang menurut gue bisa menjadi referensi. Karena apa? Karena kalau rumah itu penuh dengan pohon-pohonan, nuansa-nuansa hijau, itu menyejukkan hati dan menyejukkan mata. Lalu kita masuk yuk. Sudah ada tempat sepatu. Berarti kita harus menghormati yang punya rumah. Iya kan? Kacau. Jatuh lagi. Oke, yuk kita masuk. Sepada. Separo. Sampai ntar. Ini badi-badi-badihum. Hai. Tagi atau siang. Aku sudah sampai di rumahmu. Apa kabar, Sophie? Hai. Ya Allah. Udah lama kita gak ketemu ya? Udah. Terakhir ketemu itu waktu di... Sebelum pandemi. Ini talk show. Kamu pernah jadi bintang tampu di ini talk show kan? Iya. Dan itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Aku boleh masuk ya. Mulain. Rupanya asik banget. Di luarnya udah asri, coba lihat ke dalamnya. Asik. Tuh, langsung. Langsung. Ini rumah binatang, bukan rumah manusia sebenernya. Jadi kamu mau melihara binatang juga apa? Ini kayaknya sih kucing ya? Ini kucing. Kalau di sini emang tempatnya kucing. Jadi kalau kamu datang langsung disambut dengan? Disambut dengan. Pushy cat? Iya. Toh kalau misalnya taruh selain untuk kucing juga gak akan maksimal juga tempatnya. Iya, iya, iya. Misalnya kayak ruang duduk gitu gak bakalan dipakai karena tamu kita juga gak banyak. Sophie, lu udah lama tinggal di sini? Di sini tahun ke-berapa-berapa? Dua, tiga. Tahun ke-dua? Oh, tahun ke-tiga? Iya. Jadi sebelumnya pandemi tinggal di sini. Emang sebelumnya di luar negeri ya? Eh, waktu pandemi pindah ke sini. Sebelumnya dekat sini juga. Di daerah sini juga. Tapi sekarang jadi studio. Oh, oke. Gitu. Jadi pindah ke sini luasnya lumayan gede ya? Seribu matah aja kali ya? Lumayan. Iya. Seribu matah. Terus tuh, ini kayak rumah gue sekarang. Kalau mati anak gue susah banget. Iya. Jauh-jauh semuanya. Iya, bener. Gue pasangin telepon. Gila gue telepon. Sama dia teleponnya diangkat. Jadi gak bisa ditelepon. Sengaja. Oh, iya? Supaya gak mau ditelepon. Udah sibuk sendiri sih di kamar. Emang harus satu lantai. Tapi kalau anaknya banyak, emang harus gede ruahnya. Iya, makanya itu. Aku boleh liat-liat ke dalam. Iya, iya. Boleh, boleh. Turut-turut. Uh, ada piano nih. Oh, ini harusnya masuk pakai apa? Jadi ini gunanya adalah karena disini juga anjingnya banyak. Mereka lagi tidur di kamar. Jangan dibangunin ya? Biar dia tidak tidur. Iya, emang lagi jam tidur. Gak apa-apa. Jadi supaya mereka gak kesini ke tempat pasir-pasir kucing. Karena mereka suka nakal dan makanan. Makanannya kucing. Jadi kucing sama anjing ngerebutan. Bukan cuma itu. Pup kucing juga jadi cemilan buat mereka. Pup kucing jadi cemilan. Jadi cemilan buat mereka. Berarti lo irit. Gak perlu beli makanan anjing. Katanya sih kalau anjing suka pup kucing, berarti mereka punya kekurangan mineral apa gitu. Dan itu ada di pup kucing? Dan itu ada di pup-nya kucing. Hidup pup kucing. Gitu, jadi ya gitu. Dan kalau misalnya karena anjingnya, anjing, ya sayang anjing, takutnya kalau kabur, terus tiba-tiba pager kebuka, udah bye-bye. Betul-betul. Berarti disini kucing sama anjing gak bawa berantem ya? Gak, disini kucing sama anjing gak berantem. Yang berantem justru kucing sama kucing. Oh, malah begitu. Ada beberapa kucing gak boleh bareng. Berarti Sofia yang hebat. Bisa mendamaikan mereka. Tapi emang kucing kan ini banget, teritorial banget. Gitu, jadi silahkan. Aku masuknya gimana? Oh, gini. Ini kayak Disneyland. Silahkan. Jadi kita ada pakai kucing terusan, masukin. Yuk. Jadi apa bisa tutup? Kalau dalam Feng Shui Ciela rumah ini bisa membawa rejeki. Oh ya? Kenapa? Karena? Ngantong. Oh iya bener-bener. Dari luar set ke dalam. Langsung luar set. Kelihatan kecil ya. Iya begitu. Jadi rezekinya ngantong ada disini. Wih, TV-nya keren banget nih. Gua tahu nih. Iya dong. Ini Samsung Neo QLED. Oh iya. Andre makanya. Jadi waktu kemarin, kemarin sempat ke Bali. Terus aku terkunci di balkon. Karena salah satu cerita terkunci di balkon hotel. Ya ampun. Selama tiga jam gak bisa masuk. Jadi akhirnya cuma dengan handphone. Aduh, nonton apa ya nonton apa? Ah nonton Andre ah. Cih, nonton gue. Beneran. Gila gue ditonton di Sofia Coba. Terus lihat dong. Terus sampai Jakarta to do list beli Samsung. Gara-gara nonton itu, Rosa? Gara-gara nonton itu. Alhamdulillah berarti bisa menjadi inspirasi juga dong ya? Iya, gara-gara kekunci di balkon. Di luar balkon. Berarti kunci membawa nikmat. Yes. Berarti terkunci tapi dapet TV. Keren kan? Samsung Neo QLED 8K. Gara-gara. Mantap. Keren banget kan? Iya dong, gue juga udah pesen. Oh iya? Tinggal nunggu nyampe aja di rumah. Oke. Nah, nanti kita bahas TV-nya. Oke. Sekarang gue mau room tour dulu nih. Room tour, oke. Gak ada yang banyak yang bisa dituruh. Ini bukan rumah Sultan. Tapi, Sophie, lu memang... Ini lo beli untuk ditinggalin. Nyewa. Hah? Nyewa? Nyewa dong. Why? Karena gak betah di satu tempat. Lebih dari 3 tahun udah gak betah. Oh jadi nanti pindah-pindah gitu? Pindah-pindah. Nah, bareng-bareng dibawa-bawa lagi gitu. Repot kan? Bawa lagi. Kenapa sih emang udah enak begini rumahnya? Gak tau mungkin karena emang ada darah bugis dan keluarga di Eropa juga imigran gitu kan, refugees. Jadi emang senangnya pindah-pindah. Nah, ini kan udah mau 3 tahun ya? Udah ada rencana mau pindah lagi nih? Belum. Setahun aja dulu. Nanti tahun depan kan gak tau tahun depan nasibnya kemana kan gak tau. Jadi mengikuti? Mengikuti alur aja. Udah gitu kan ini kan harus gede karena masih ada Eva kemarin. Oh iya, by the way gue mau ngucapin selamat ulang tahun. Happy birthday tuh baru ulang tahun kan kemarin. Aduh, sorry banget aku gak bawa kado jadinya nih. Gak apa-apa. Tadinya mau beli tudung saji, cuman pasti lo udah punya kan yang buat nasi. Gak punya justru. Gak punya ya? Gak punya, dihancurin kucing. Oke, oke. Nanti gue beli selusinnya biar bisa ganti-ganti. Thank you, thank you. Eh, tapi by the way rumah impian lo tuh kayak gimana sih? Rumah impian tuh harus satu lantai, gak boleh dua lantai. Tadi yang lo bilang ya. Harus banyak pohon, banyak hijau, minimalis aja. Ya, apa ya? Comfortable. Comfortable. Terus kayaknya kalau liat gini ada nuansa-nuansa resort. Lo suka nuansa resort gitu kali ya? Iya, karena ya anak rumahan. Dan hobinya olahraga nih. Gue soalnya suka, maaf beberapa kali suka. Iya, yoga. Yoga aja sih. Kepoin Sophie, suka olahraga kan. Ini kalau yoga di mana? Kalau yoga di luar. Kalau yogi? Yogi di dalem. Yogi di dalem. Yogi belum dateng. Itu dianyi gitu? Mau ngintip keluar gak? Ngintip aja gak dibuka ya? Iya, gak dibuka. Ini serem banget ini. Ini jenis apa nih? Ini Husky namanya Akira. Oh, hai. Itu juga Husky. Ini namanya Elsa. Panggilnya Ellie. Kita rescue di Bali. Bawa dari Bali. Oh, di rescue. Anjing jalanan. Haa. Ellie. Mereka baik-baik semua, cuman ya karena menghormati tamu jadi udah di luar aja dulu. Ini kayak itu ya, kayak wolf gitu yang putih tuh. Itu juga rescue. Keren loh. Ini. Kita adopsi. Berarti kamu memang jiwanya itu apa namanya? Penyelamat. Suka aja sih sama binatang. Karena kalau di rumah sendiri ya mereka jadi temen aku. Keren banget ya? Yang lagi gonggong-gonggong itu juga rescue yang kakinya dikepotong. Oh, kasihan. Jadi biasanya yoga tuh di situ. Sophie ya, terus gue jujul aja, gue juga suka dengan style rumah kayak gini. Jadi belakangnya terbuka, pool. Jadi bisa duduk-duduk santai kalau ngumpul. Enak banget. Enak sih kalau misalnya ngundang temen-temen ke sini duduk di luar. Lu suka olahraga berarti punya studio dong? Kalau olahraga yoga di sini aja. Aku nggak olahraga yang lain-lain. Itu studio musik. Ada studio musik? Masih ada jiwa-jiwa seninya juga. Itu punya Eva sama Demas. Oh iya, Eva juga kan. Mereka yang pake sih. Eva tuh hits banget tuh lagunya yang nyanyi apa? Discoria. Discoria. Yuk kita masuk. This is where magic happens. Jadi karya Discoria kemarin tuh bikinnya di sini ya? Take vocalnya? Take vocalnya di sini. Emang kalau hobi musik pasti di rumah tuh harus ada? Ya. Studio walaupun kecil tapi... Kalau ada ide tiba-tiba langsung bisa ke studio. Dan aku tahu loh lagu kamu dulu ya. Aku punya kasetnya. Kita gen... Kita gen X ya. Lihat saja nanti ya. Ya ampun tahu lah itu tahun berapa? 90 ya? Eh 80 ya? 87. Itu pertama kali lo single kan? Ya itu pertama kali. Gila itu lagu. Di-di-di-tah gitu. Itu beatnya asik banget. Ada lagi yang. Belumlah diri ini kasih. Itu 91. Selama itu gitu di dunia ini. Lo nggak bikin kompilasi. Kan lagu-lagu hits-hits semua. Nggak tahu belum kepikiran bermusik lagi. Atau nanti di rearrangement cuman lagu-lagu hits-nya yang udah. Ya kan? Aduh keren masih. Ya kan? Pakai akustikan gitu. Ya kan? Cuma kalau rumah ini mager terus. Ya kan? Yang duduk baca. Ah harus kerja. Ah nggak jadi. Berarti lo harus ada orang yang bisa bikin itu. Tinggal datang take vocal udah gitu. Kepikir harus ada orang. Harus ada suami. Maksudnya ada yang bikinin musiknya lo tinggal nyanyi aja. Ini toilet, tamu. Keren, keren, keren. Iya. Ini aku design sendiri. Oh ini design sendiri? Ini cari lihat. Oh iya, iya, iya. Sama. Persis banget stylenya kayak Rosa kemarin. Oh iya? Iya. Jadi ada pohon-pohon. Ada aroma terapi gitu. Lo kalau ke rumahnya Rosa kemarin, Sob, buset itu kamarnya isinya aroma terapi. Terus kemudian sabun-sabun. Dia kayaknya koleksi sabun nyak banget. Iya, Rosa kan sibuk banget. Perlu tuh kayak gitu aroma terapi untuk menemukan. Terus ini ke? Ini dapur. Ini ruang makan. Jarang sih ini dipakai. Lebih pakai yang di sini sama di dapur. Biasanya ini deket dengan dapur yaudah makannya di sini. Ih keren loh. Keren banget ini. Jadi everything happens di sini gitu. Aku pagi-pagi ngopinya di sini. Kalau baca udah sambil lihat apa yang terjadi di rumah. Jadi anglenya tuh pas ngelihat semua. Iya. Kontemplasi di sini. Hei, halo. Wah ada bread pit. Ini adekku. Ganteng ya dia. Ganteng? Makasih. Wah adek, adek. Berapa saudara sih? Berdua aja. Oh berdua. Eh tapi Sob, gue mau nanya dong. Lo kan selalu fit. Dari dulu sampe sekarang tadi gue udah cempet. Makan gak berubah gitu. Apa sih biasanya selain olahraga? Ada konsumsi apa mungkin? Enggak. Jadi yoga itu pasti tiap hari. Membantu banget. Sama... Oh udah. Yoga doang? Yoga doang. Makanan-makanan gitu? Makanan vegetarian. Jadi lo gak makan daging? Enggak. Sama sekali? Kadang-kadang ikan. Kalau lagi merasa badannya perlu protein ikan, kadang-kadang ikan. Tapi daging gak? Enggak. Kenapa? Ini bagus nih tips nih. Kenapa? Banyak alesan sih. Pertama karena environment, lingkungan. Karena... Kolesterol? Ya kolesterol juga jelek banget. Untuk kolesterol, untuk jantung. Lemaknya gak baik. Asam, tingkat keasamannya juga tinggi. Tapi protein kita banyak ambil dari situ ya. Kayak dada ayam. Kadang-kadang orang kalau olahraga itu kan... Tidak-kadang tempe lebih tinggi. Oh gitu? Proteinnya iya. Wah aneh tips. Oke nih. Tempe itu... Kan banyak orang aduh vegetarian tuh. Maha enggak loh. Di Indonesia tuh gampang banget tahu tempe. Protein itu ada. Ini adikku dia lebih gila lagi. Dia vegan justru. Sama sekali yang produk-produk susu dia enggak. Dan dia personal trainer. Oh pantes badannya. Nge-gym gitu. Tapi dia vegan. Jadi dia makannya... Telur makan? Aku masih makan kalau adikku enggak makan. Berarti Sofie tantangannya ya udah enggak makan daging aja. Jadi sayur-sayuran. Kemudian tempe tahu dan ikan. Kadang-kadang ikan lah. Seafood gitu kadang-kadang. Tapi kalau ayam sama daging udah enggak. Biasanya kalau lagi stress release selain olahraga. Apa tuh biasanya? Main sama anjing-anjing sih sama binatang-binatang. Maaf, maaf. Saya minta maaf banget. Gitu ngomong main sama anjing-anjing. Boleh enggak jangan melihat kesalahan? Jadi kayak main sama anjing-anjing. Nggak ngerti kesalahan. Boleh enggak? Anjingnya kesalahan. Main sama anjing-anjing. Lucu loh anjingnya. Nanti kenalan satu aja dari jauh. Oke, oke. Boleh enggak? Boleh, boleh. Dari jauh aja. Iya aku udah jawab ya. Ini aja, oke. Terus main sama anjing-anjing abis itu? Yoga? Enggak. Nonton? Nonton film? Nonton film, series, whatever. Main game? Main game enggak? Enggak. Enggak, enggak. Dulu pernah main game? Nggak. Kalau gitu sekarang kita bahas TV yang itu tuh. Karena TV itu, kalau nonton film di situ, experience-nya luar biasa. Aduh, padahal nungguin. Anjing-anjing pada nungguin anak-anaknya Sofie. Anak-anak. Mama lagi sama siapa. Jadi kalau di sini Sofie nyebut anak-anak tuh itu. Kucing sama anjing-anjingnya. Nah, sekarang kita bahas TV-nya nih. Ini TV memang favorit banget. Terus buat Sofie sendiri kesannya gimana setelah pakai Samsung Neo QLED 8K ini. Kalau nggak salah ini tipe yang QN 900B, 85 inch kan? Iya, 85 inch. Nggak pernah denger kan 85 inch. Iya, gede banget. Yang sebelumnya tuh TV-nya kayaknya udah gede banget. Pas beli, kesannya tuh yang pertama, it's like, wow. Wow. Terus ya gambarannya tuh real banget. Suaranya juga jernih. Betul, betul. Ini mejanya Sofie sama TV-nya udah pas. Iya, pas banget. Kayaknya emang udah jodoh kayaknya. Keren banget. Jadi ini pas banget kan. Aku tadi cerita emang sukanya kan dirumah aja kan. Nonton film, nonton series. Jadi ini pas banget buat me time. Jadi... Betah ya? Iya. Jeleknya lupa waktu. Cocok. Sofie kan orangnya seneng banget chill dirumah. Ya udah, pas banget punya TV ini. Mana, coba kita denger suaranya sejernih apa. Nggak usah pakai sound system-sound system gitu. Tuh. Tuh, kan. Surround-nya dapet. Jadi kita berasa ada di laut ini nih. Bener nggak sih? Emang dilihat ada suara. Tapi ya gitu deh pokoknya bagus banget. Coba tunggu, aku out of frame dulu dengerin. Emang dengerin mesti dari sana. Nah, iya kan. Secara dia kan musisi juga kan. Jadi biasa kalau lagi mixing, mastering harus balance. Ini udah nggak usah pakai seini. Pakai speaker-speaker itu, Ndre. Udah nggak usah. Udah cukup banget. Cukup banget. Jadi kalau di ruangan kayak begini tuh kayaknya semua tuh dapet suaranya tuh. Nih, kayak suara ikannya tuh kedengeran. Kedengeran nggak tadi? Ndre nggak tau dia serius apa enggak sih. Dan walaupun kalau ruang tamunya kecil, nggak gede-gede amat. Cukup nggak ganggu mata. Nah, Sofie, kalau fitur yang lo suka apa? Yang lo suka, 8K AI Upscaling. Jadi bisa nonton video apa aja dengan kualitas 8K. Betul. Jadi dia punya 20 neural network. Dan dengan otomatis bisa mengoptimalkan si gambar jadi 8K, Ndre. Betul banget. Nah, udah gitu. Jadi kalau kita nonton kayak misalnya film-film lama. Itu kalau ditonton di sini. Jadi jelas banget. Jadi bagus. Jadi bagus ya? Jadi bagus. Karena 8K tadi. Terus kita lihat nih, Sofie. Semua warna-warnanya terlihat nyata. Nah, ini biru kayak biru bener. Nggak lagi di Sea World. Ada tuh TV yang biru, ternyata ijo. Atau misalnya biru tiba-tiba merah gitu. Kalau kamu paling suka dari TV-nya apa? Karena ada di rumah kamu. Kamu paling sukanya itu. Karena cocok. Pas. Sama Sofie itu pas. Nah, tuh kan. Tapi yang paling penting gue tuh suka desain infinity screen-nya. Cakep banget. Infinity screen tuh maksudnya ini nggak ada kan? Ini, jadi nggak ada. Frame-nya tuh kayak... Kayak infinity pool. Ya, betul. Kayak semua tuh pinggirannya... Iya, maksimal banget deh pokoknya. Nah, lo kan suka olahraga nih, Sof. Suka dipakai buat olahraga juga nggak? Emang tiap hari kan yoga. Dan ngikutin yoga video-video gitu. Nah, di sini jadinya keren banget. Kayak ada kelas beneran. Like real time class. Dan bisa juga yoga virtual. Sejak pandemi kan sekarang temen-temen yang suka yoga kan mereka bikin, Ayo kita yoga bareng virtual gitu. Jadi bisa dibagi tuh screen-nya. Empat screen pakai fitur namanya multi-view. Itu dia. Multi-view. Jadi kalau orang-orang kalau mau meeting atau apa bisa pakai ini. Bisa pakai empat screen gitu. Keren banget kan? Dan walaupun suka di rumah, Jadi bisa multitasking, bisa lebih kreatif, Lebih produktif dengan TV ini. Bisa cari duit deh pokoknya. Iya, betul. Ngajar yoga. Do more? Do more, achieve more. Do more, achieve more. Itu dia. Ini kalau gue lihat ya Sofie ini, Orangnya tuh apa ya, Semua tuh pengen dicobain. Olahraga, yoga, music, dan lain-lain. Dan sekarang kita lihat kanan-kirinya ada buku. Banyak banget. Pasti lo hobi renang ya? Hobi baca buku maksudnya sambil renang. Hobi nonton. Iya kan? Tuh, lihat tuh. Ini dibaca semua atau pajangan doang? Baca lah. Baca ya? Baca, baca. 90% dibaca. Ada beberapa yang beli. Biasanya apa? Tentang apa yang lo suka? Apa aja. Oh gitu? Apa aja. Biasanya sih non-fiction, Kebanyakan non-fiction gitu. Tergantung mood gitu. Berarti memang Sofie itu menganut Azaz Seperti ada semboyan dulu. Bahwa buku itu adalah jendela. Jendela dunia. Dunia. Nah, walaupun sekarang teknologi udah berkembang, Orang bisa cari di Google. Tapi lo tetap baca ya buku ya? Iya, mungkin karena old school ya. Kita kan generasi X ya. Jadi emang dibesarkan dengan, Bukan dengan screen, Tapi dengan buku. Di samping itu juga keren, Kalau buat pajangan jadi bagus juga. Buat pajangan jadi ini ya. Ini jam berapa sih? Tuh kan gue kalau udah keasikan ngobrol, Kadang-kadang lupa waktu. Harusnya nih ada laporan kerjaan gue yang harus gue submit. Oke. Gue boleh pinjem TV lu sebentar gak? Caranya? Gue kasih tau. Gue izin ya Sof, Buka email disini ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini dia. Gak apa-apa baca emailnya. Gak apa-apa. Gede banget loh. Email kantor kok. Oh oke. Tuh. Nah ini yang tadi lo bilang. Oh ini yang multi-view itu. Multi-view kan? Yes, yes, yes. Tuh. Keren kan nih. Gak lihat emailnya tinggal disini. Gue sambil bales dulu ya Sof. Gak apa-apa ya. Oke. Jadi ini yang tersambung ke internet ya. Oke udah deh. Thank you ya Sof. Terus katanya juga bisa ini ya. Screen mirroring ya? Iya. Caranya? Nah. Ini gue kasih lihat nih. Shoot, stream, watch. Dari HP Samsung Galaxy S22 gue. Mesti Samsung kan? Iya. Nah ini teknologinya 8K ekosistem dari Samsung. Oh oke. Nah. Ekosistem tuh apa ya? Ekosistem tuh jadi sistemnya si Eko. Nah kebetulan Eko tuh bikin sistem di rumahnya. Maaf ya just kidding. Hapin bre. Nah di handphone ini ada ini nanti Sof itu ada smart view. Tinggal kita klik. Oke. Terus dia langsung nyambung ke Samsungnya. QN900B. Ini dia ya? Ini dia. Udah tinggal kita pairing aja. Mulai sekarang. Nyambung deh. Tuh. Tuh. Wow. Nah kita ke kamera ya. Hai Sofie. Hai. Oh gitu. Oke kita landscape nih. Sofie, Sofie ayo kita berdua. Eh Sofie. Gue record ya. Halo. Halo. Kita berada di sini. Di video saya baru dari Samsung. Yang lain bekantin Andre. Jawol, jawol. Fernseher. 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 Neuer Fernseher. Neuer Fernseher. Kenap. 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 Furdiar. Apa tuh? Selamat ulang tahun. Furdiar. Tapi tuh Belanda kali ini. Tapi juga Belanda juga enggak kayaknya. Gue enggak. Belanda juga salah. Gue punya nyokap kan orang Belanda. Oh gitu. Eh nyokap lagi. Nenek. Oma. Oh makanya mukanya ada. Jadi mamanya papa. Itu orang Belanda. Oh. Belanda Jerman lah. Makanya kalau ngomong ngelantuan. Furdiar. Yareh. Apa ya. Yareh tuh tahun. Iya kalau nyari tahun. Gitu lah. Gue pernah dikasih tau gitu dulu. Oh agak-agak. Terus mukanya agak Indo. Iya aku campur-campur kok. Oh ya. Indonesianya? Indonesianya dari mama. Mama kan orang Medan. Batak. Oh Medan. Batak. Udah campur-campur lah Sob. Batak juga. Ini Jermannya kuat loh. Oh iya ada ya. Kan misionaris Jerman ke daerah situ lah. Jangan-jangan kita saudara loh. Ngarep banget gue saudara. Ini canggih banget sih. Canggih. Ini memang TV paling canggih. Dengan Neo QLED kita bisa hangout. Gaming. Working. Sampai exercising. Tapi harga TV ini waktu lo beli berapa harganya? Harganya yang Samsung ini Neo QLED 85 inch. Ini kisarannya 135 juta saja. Iya, iya, iya. Oke. Worth it dong. Worth it, worth it. Worth it. Dengan sekeren ini. Tapi ini memang kalau dengan harga segitu TV si canggih ini worth it. Dan ini pas kemarin waktu gue beli juga dapet harganya segitu Sob. Iya kan? Iya. Sekarang gue cuma tinggal nunggu TV yang kayak gini nyampe ke rumah gue. Udah penasaran juga Sob. Jadi memang kesini ngeliat abis itu di rumah gue. Pasti anak-anak seneng juga kan? Oh, apalagi mereka tuh suka main game. Main game kan? Iya, udah. Pasti kalau udah ada kayak gini kita bisa bareng-bareng main game. Dan pasti seru kan ngeliat layarnya segede gini. Iya, ini keren banget sih. Ah, gue mau izin dong pengen liat kamar lo. Biasanya kan. Kamar boleh? Boleh kan? Izin dulu nih. Kalau nggak boleh, ya bolehin dong. Kan secara sering-sering selfie juga kan di kamar. Gue deg-degan kalau masuk kamar cewek tuh gimana? Masa sih? Iya. Awww. Waduh. Nah, ini dia kamarnya Sofiala Chuba. Keren banget sih Sof. Agak berantakan. Ini bener-bener, ya ini low banget sih. Pasti. Masa sih? Karena nuansanya temaram. Lampu-lampunya nggak terlalu terang. Emang nggak suka ya terang-terang banget ya? Nggak. Emang sukanya gitu yang agak bohemian. Bohemian. Bali. Kayak Bali-Bali gitu ya. Keren. Karena ya gini, jam 8 malam tuh udah kesini. Yaudah, me time di sini. Gitu. Gue pengen bikin begini ah di rumah. Nanti. Pengen bikin begini. Iya, iya. Sofie. Iya, iya. Sorry, kebawah suasana. Iya, kamar mandi. Eh, di kamar mandi kan? Kamar mandi jangan berantakan. Oke. Yaudah, pastinya di kamar mandi itu akan ada banyak sabun, shampoo, dan lain-lain. Iya, ada skincare. Skincare gitu, warnanya hitam, putih, coklat. Oh, itu warna kesukaan lo? Iya. Nggak ada ngejeren-ngejeren nggak ada ya? Nggak, nggak ada. Hitam, putih, dan coklat. Kalau Eva Pink, kamar mandinya Pink. Oh, Eva Pink. Eh, Eva masih tinggal di sini? Iya, lagi cari tempat habis menikah. Selamat juga buat Eva yang baru menikah kemarin. Semoga langgeng terus. Iya. Gimana, Andre mau say hi nggak? Itu monster-monster di luar. Pengen sih, tuh dia udah langsung manggil-manggil lo tuh, Sof. Itu dia, yang itu justru paling manja. Ini semua, semua manja banget. Oh, udah pada rusuh. Nggak usah dia. Tadinya gue pengen ke sana, tapi karena ada penjaga-penjaga ini gue takut kayaknya ya. Iya, nanti ya sayang ya, bentar lagi ya. Iya, sabar ya. Sabar ya. Buat penonton Taulani TV, mohon maaf ya saya nggak bisa ada ke sana untuk mereview, tapi udah kelihatan kan dari sini kan. Oke lah, pokoknya keren. Panas lah, panas juga lah. Panas di sana. Dan kalau mau nyebur pasti basah lah di situ. Kolam lah. Kolam lah. Tapi yang paling penting gue mau ucapkan terima kasih buat Sofie. Oh, thank you. Sudah memberikan waktu dan memberikan izin untuk kita bisa ngelipot rumah. Iya, thank you banget. Sofie, terima kasih sekali lagi. Kapan-kapan main dong. Kemana? Kemana, kek? Boncing prediksi boleh nggak menjaliskan? Tapi boncing kamu nggak bisa naik motor. Oh, tenang. Aku bisa bonceng. Boleh. Ini bukan janji-janji palsu gitu kan. Kebanyakan orang gitu janji palsu. Oh, nggak. Iya, nanti saya nikahin nggak jadi. Oh, pria itu kan dipegang apa omongannya. Kok omong begitu? Curhat ya. Kayaknya dalem banget. Oke deh. Tapi semuanya udah menyaksikan. Jangan lupa tonton terus Taulani TV ya. Bye. 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 Bye.